Belum pernah mencetak gol untuk senior Indonesia 17 pertandingan 0 gol. Sementara klub lain merekrut pemain kelas dunia Brisbane menandatangani striker Indonesia yang mengesankan dengan tinggi 6 feet 1 inch yang belum pernah didengar oleh siapapun. Anda tidak memiliki pengalaman dan belum mencetak gol. Berbicara soal Ropel Strike, keputusan perpindahan strike adalah demi menit bermain. Di Ado Den Haag ia jarang mendapatkan menit main di tim senior. Jadi kepergiannya dari Ado Den Haag mungkin bisa dibilang tepat. Mungkin banyak yang tidak menyangka ia pindah sangat jauh dari Belanda ke Australia, dari benua Eropa ke Oseania. Sebenarnya Liga Australia tidak buruk, tapi tidak terlalu baik juga dan ini mungkin jadi pisau bermata dua. Jika ia baik di Brisbane, ia mungkin bisa kembali ke Eropa. Dan sebaliknya jika gagal, potensi strike untuk bermain di Indonesia mungkin sangat besar. Dan ini akan jadi sesuatu yang mengecewakan. Dan kepindahan Rafael Strike ke Brisbane pun mendapat sorotan dari orang-orang Malaysia, Vietnam, Thailand, dan Australia. Ya, seperti inilah komentar mereka untuk Rafael Strike. Belum pernah mencetak gol untuk senior Indonesia. 17 pertandingan, 0 gol. Indonesia saat ini mempunyai beberapa pemain top bahkan ada yang bermain di Liga Eropa dan Australia. Itu brilian untuk Indonesia. Tidak ada klub UEFA yang menginginkannya yang bergabung dengan Brisbane karena pemilik klub adalah orang Indonesia. Kemampuannya bahkan di bangku cadangan. Don Grant, level-level lokal saja ini. Mengapa dia tidak ingin bermain di Liga Indonesia? Dari main di Eropa, Don Grant main di Asia. Warisan Grandede. Strike masih belum terlalu mengesankan bagi saya. Indonesia punya pemain yang jauh lebih mengesankan. Martin, Ijes, Nathan, Ragnar. Sementara klub lain merekrut pemain kelas dunia. Brisbane menandatangani striker Indonesia yang mengesankan dengan tinggi 6 feet 1 inch yang belum pernah didengar oleh siapapun. Anda tidak memiliki pengalaman dan belum mencetak gol. Senang melihat seseorang menjanjikan sesuatu dari Asia yang bermain untuk tim nasional. Dia bisa sangat bermanfaat bagi kemajuan Indonesia. Sepertinya penandatanganan yang sangat menjanjikan. Bagus sekali Brisbane run. Orang ini bisa menjadi bagian sempurna dari teka-teki kita untuk membuka pertahanan. Menantikan untuk melihat apa yang bisa dia bawa ke pasukan yang tampak sangat pejalan kaki saat ini. Polandia berwarna putih di atasnya. Merasa itu adalah penyerang Indonesia. Penandatanganan yang luar biasa. Setuju. Kaget karena rekan-rekan supporternya tidak mau memberinya kesempatan. Selamat datang, Rafael. Selamat mencoba, Legenda. Semoga bisa mendapatkan 15 lebih gol. Yang pertama dari beberapa pendatang baru. Syukurlah ini bukan satu-satunya, kan? Penandatanganan yang bagus untuk pengikut media sosial.